Ketua Umum PSSI, Eric Thohir diserbu oleh warga internet atau warganet seusai adanya kabar pemain bintang Argentina Lionel Messi tidak akan datang ke Indonesia. Tak sedikit supporter yang meminta agar tiket lagat timnas Indonesia vs Argentina bisa dirifan atau ditukar seusai kabar Messi batal datang. Seperti diketahui, belakangan ini Lionel Messi dikabarkan tidak akan datang ke Jakarta untuk membela Argentina guna menghadapi timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali mencuat seusai jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradiso, melalui Twitternya mengungkapkan mantan pemain Barcelona itu hanya akan main lawan Australia di China. Pemain berusia 35 tahun itu dikabarkan tidak akan ikut ke Jakarta buat melawan skuad Garuda. Bahkan Messi dikabarkan ingin menikmati liburan terlebih dahulu sebelum bergabung dengan klub barunya, Inter Miami. Ternyata kabar ini pun membuat banyak warganet merasa geram. Hal ini karena tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang membeli tiket timnas Indonesia vs Argentina karena ingin melihat sosok Messi beraksi langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Namun, karena kabar Messi tak akan main saat lawan tim asuhan Sintai Yong pun membuat banyak pecinta sepak bola Indonesia yang merasa kecewa. Sebab mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut merupakan sosok yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Tetapi, saat penjualan tiket sudah terjual habis justru kabar kurang sedap ini menghampiri. Untuk mengutarakan kekecewaan sosok yang paling ditunggu-tunggu kemungkinan tidak akan hadir di Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia pun berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Eric Thohir. Bahkan sudah beberapa hari Instagram pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut dipenuhi berbagai protes dan komentar. Tak sedikit supporter yang meminta kepastian kepada Eric Thohir apakah Lionel Messi tidak akan hadir saat Argentina lawan timnas Indonesia. Selain meminta kepastian, tentu saja terdapat beberapa komentar bernada protes ke mantan Presiden Inter Milan tersebut. Berbagai macam ekspresi diutarakan oleh warganet di Instagram mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Koi, tersebut. Bahkan tak sedikit pula yang meminta agar tiket yang sudah dibeli bisa dirifunat atau dikembalikan uangnya. Dengan alasan yang sama karena Messi sang bintang kemungkinan tak akan ikut ke Indonesia. Bapak at Eric Thohir, apa benar Messi enggak bakal datang ke Indonesia? Mohon dikonfirmasi dong Bapak, tulis at Yamarif Syahputra 18. Messi tidak akan hadir Pak. Terus lapis kedua gimana ini? Rada kurang gimana gitu Pak, tulis at Maxwell garis bawah eksentrik. Yang mau refund tiket mana suaranya? Tanya at J garis bawah Syahria Lazar. Lebih lanjut, ada juga warganet yang mengaku siap menjual tiket Argentina vs Indonesia karena Messi tak jadi ke Indonesia. Kasian tuh Pak tiket ada yang udah banyak mau dijual ulang, tulis at Milia Kalumpati Mura. Pak, tolong lobby Messi tetap datang ke Indonesia pleasi. Kami sekampung sudah beli tiket pesawat siap terbang dari Sumbawa ke Jakarta khusus untuk menonton Messi, tulis at Umar garis bawah arin. Argentina tanpa Messi, bisa refund tiket, gak, tulis at Z1NK69. Instagram Erik Thohir dalam unggahan apapun selalu mendapat komentar dari pecinta sepak bola Indonesia. Mereka masih mendesak Erik Thohir agar segera memberi kepastian terkait kabar Lionel Messi yang batal ke Indonesia. Sekedar informasi, timnas Indonesia memang akan menjalani dua laga dalam FIFA Match Day Juni ini. Laga Perdana Tim Asuhan Sintayong akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Kemudian laga kedua Mark Klopp dan kawan-kawan akan menjamu Argentina di SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Terima kasih telah menonton!